Nelihat ini yang kata orang-orang auto laper ya. Iya langsung. Tapi abis yang pedas-pedas makan geprek kita tenangkan lidah. Kita makan es krim yuk ya. Nah ada menu es krim yang punya rasa legit dengan cita rasa asam dan segar. Tebak coba apa ini kira-kira rasa nastar. Pernah dengar gak rasa nastar? Gimana kalau es krim berpadu sama kue nastar coba. Berarti ada nanas-nanasnya kali ya. Tapi ternyata liat ini tidak hanya nastar saja. Potongan buah semangka yang segar juga bisa dipadukan dengan es krim. Dan inovasi ini datang dari sebuah kedai es krim yang populer di London, Inggris. Es krim. Kudapan dingin satu ini populer di berbagai belahan dunia. Dan paling diincar saat cuaca terik. Seperti musim panas atau musim kemarau. Di Indonesia, tempatnya di kota Bandung. Ada nih es krim rasa nanas dan vanila. Yang dipadukan dengan kue kering khas hari raya, yakni nastar. Pertama-tama kita buat dulu es krimnya. Yakni dengan mencampurkan susu cair, gula, susu bubuk, serta vanila bubuk. Dan untuk menciptakan rasa nanas, dibuat dari potongan buah nanas yang dihaluskan dan dicampur bersama adonan es krim. Proses dalam mesin pembuat es krim dan jadilah es krim rasa nanas. Nah, yang membuat es krim ini unik adalah penyajiannya. Yakni dengan mencampurkan es krim nanas dan es krim vanila masing-masing satu scoop. Kemudian tambahkan potongan kue nastar dan aduk bersama es krim. Selanjutnya, ulangi proses ini jika ingin menikmati es krim nastar yang berlapis-lapis. Hmm, es krim nanas yang manis dan sedikit asam dinikmati bersama remahan kue nastar. Yummy! Tidak hanya toples es krim nastar, kedai es krim yang berada di jalan Tamblong, kota Bandung ini juga punya sajian es krim unik lain. Yakni dengan menggunakan potongan buah asli sebagai wadahnya. Ngomong-ngomong soal es krim dengan wadah buah, di London Inggris ada es krim dengan wadah potongan buah semangka asli yang segar. Jika biasanya kita menyantar potongan buah semangka begitu saja, coba dimodifikasi sedikit dengan mengiris bagian tengahnya. Tapi jangan langsung dibuang ya, karena potongan dari bagian tengah ini akan diolah menjadi es krim. Pertama, potongan buah semangka dihancurkan dan dimasak bersama gula pasir. Setelahnya, semangka yang sudah larut tadi disaring dan dicampur dengan krim cair. Lalu olah di mesin pembuat es krim dan dinginkan di freezer selama beberapa jam. Sementara untuk penyajiannya, isi wadah buah semangka dengan es krim menggunakan piping bag. Dan es krim buah semangka segar siap disantap. Kerenyahan buah semangka yang segar berpadu dengan kelembutan es krim. Cocok nih disantap saat cuaca sedang terik. Jadi akhir pekan ini mau coba olahan es krim yang mana? Sampai jumpa di video selanjutnya.